Halo co-friends, disini ada soal 2 jam 30 menit 20 detik ditambah 4 jam 35 menit 50 detik, akan sama dengan berapa? Yuk kita kerjakan sama-sama, tapi sebelum itu ada hal yang perlu diingat. 1 jam itu sama dengan 60 menit, dan 1 menit sama dengan 60 detik. Yuk kita mulai kerjakan dari sisi kiri dulu ya. Disini ada 20 detik ditambah 50 detik, maka dengan penjumlahan hasilnya akan sama dengan 70 detik. Kita lanjut hitung yang menit, 30 menit ditambah 35 menit akan sama dengan 65 menit. Selanjutnya ada 2 jam ditambah 4 jam, maka sama dengan 6 jam. Akhirnya kita dapat ketiganya, berarti tinggal dikit lagi nih, selesai. Yuk kita lanjut. Co-friends ingat, tadi dalam 1 menit itu cuma ada 60 detik, tapi disini hasilnya 70 detik. Berarti melebihi 60 detik ya, maka dari itu kita harus membaginya ke menit. Caranya, 70 detik ini kita kurangkan dulu dengan 60 detik, maka sama dengan 10 detik. Ini menjadi sisanya dan tetap dalam detik. Sedangkan 60 detik tadi akan menjadi 1 menit. Ingat tadi karena 1 menit sama dengan 60 detik, maka kita tambahkan 1 menit ke sini. Berarti 65 menit tambah 1 menit, yaitu sama dengan 66 menit. Nah, sama juga, co-friends ingat lagi kalau 1 jam hanya ada 60 menit. Berarti karena ini 66 menit, berarti melebihi 60 menit ya. Nah, berarti kita harus bagi juga ke jam. Caranya juga sama, kita kurangkan 66 dengan 60, maka sama dengan 6. Ini sisanya dan tetap menjadi menit. Sedangkan 60 menit akan menjadi 1 jam yang kita tambahkan ke sebelahnya, yaitu tambahkan ke 6 jam ini. Maka, 6 jam tambah 1 jam sama dengan 7 jam. Wah, kerja bagus, co-friends. Akhirnya, kita dapat jawaban dari soal ini, yaitu 7 jam, 6 menit, 10 detik. Sampai jumpa, co-friends. Tetap semangat belajar ya!